Di Kamus Melayu Malaysia itu ada sinonimnya. Begitu saya melihat sinonim dari kata telak di Kamus Melayu Malaysia, saya itu betul-betul terkaget-kaget. Karena bagaimana bisa kenapa kosa kata yang sinonim dengan telak ini diartikan sebagai telak. Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosa kata yang sinonim dengan telak itu justru artinya jauh berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam Kamus Melayu Malaysia. Coba komen deh guys ya. Apakah di sana juga memakai kata itu gitu. Kalau memakai juga, ya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Keca Amuji. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauwkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini sebuah keunikan ataupun sebuah apa ya? Saya kurang tahu juga guys ya. Jadi, disini ada dua kosa kata yang gak tahu artinya gimana, tapi di Malaysia dan juga di Indonesia itu sama ya guys ya. Tulisannya sama tapi beda arti gitu. Kok bisa gitu kan? Nah ini pertanyaan terbuka untuk teman-teman sekalian yang bisa jawab. Silahkan komen di bawah. Yuk kita belajar, yuk kita dengarkan bersama. Jangan di skip videonya supaya tidak salah arti ataupun salah mengartikan daripada video ini ya guys ya. Nah, disini kita ingin membelajar bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk meminta kejelasan juga ya kan. Kenapa dengan kosa kata yang sama kok beda arti di Malaysia? Seperti itu ya guys ya. Nah, padahal ini adalah kosa katanya itu pinjaman daripada kosa kata Jawa. Coba ya guys ya komen dan jom kita tengok bersama videonya. Let's go. Di menit 13.40 detik, narasumber saya mengucapkan sebuah kosa kata yang sudah lama saya tidak mendengarkannya, tapi saya sangat familiar dengan kata itu. Kosa kata tersebut adalah Red West. Dimanakah lokasi ini? WCB betul. Eh di apa luar barat-barat gitu ya di silam. Masya Allah jatuhnya. Masya Allah. Udah lama guys. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robat alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kata. Kata pertama adalah kata Indonesia, Belanda. Kemudian kata kedua itu kosa kata bahasa Jawa. Mari kita mulai dengan kosa kata pertama. Kalau teman-teman perhatikan di video saya sebelumnya tentang repatriasi Jawa Suriname kembali ke Indonesia, di menit 13.40 detik, narasumber saya mengucapkan sebuah kosa kata yang sudah lama saya tidak mendengarkannya, tapi saya sangat familiar dengan kata itu. Kosa kata tersebut adalah Red West. Apa arti kata Red West itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Red West itu adalah surat izin mengemudi, mengubdi mobil atau mengubdi motor. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, begitu narasumber saya mengatakan Red West, saya langsung memberikan komentar, oh maksudnya SIM. Dan SIM itu kita tahu adalah singkatan dari surat izin mengemudi. Kosa kata ini adalah kosa kata yang sering dipergunakan oleh orang-orang generasi lama, di mana generasi ini terekspus dengan bahasa Belanda. Bagaimana cara penulisannya di bahasa Belanda, saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sebelah kiri saya nantinya. Pertanyaannya seperti biasa, apakah ada kata Red West di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kata Red West itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat, di mana di situ dituliskan itu adalah kosa kata pinjaman Indonesia Belanda, yang artinya lesen memandu kereta. Lesen ini maksudnya license dalam bahasa Inggris. Kosa kata Red West ini mempunyai arti yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu surat izin mengemudi. Di video saya tentang repatriasi Jawa Suriname, yang kembali ke Indonesia, itu adalah bukti nyata bahwa kata Red West itu digunakan oleh rakyat Indonesia pada awal-awal tahun 1950-an, mungkin sampai tahun 1970-an. Kosa kata Red West itu masih sering digunakan. Dan itu terbukti dari yang diucapkan oleh narasumber saya yang sudah berumur 81 tahun itu. Apakah kata Red West digunakan di Malaysia? Saya tidak yakin kata itu digunakan, bahkan kata itu dikenal di Malaysia itu sendiri. Tentu saja teman-teman di Malaysia akan mengatakan, oh itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Oke, fine aja. Atau mungkin ada yang memberi alasan bahwa, oh Malaysia juga kan pernah dijajah Belanda. Ya, dijajah Belanda. Tapi apakah kata Red West itu digunakan setelah dijajah Inggris? Saya tidak yakin kata Red West digunakan di dalam ucapan sehari-hari di dalam masyarakat Malaysia. Dan saya juga baru mendengar hal ini gitu kan, tentang Red West ini. Mungkin karena memang di tahun yang lama banget, tapi di kamus di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, Red West itu juga ada gitu guys ya. Ya, mungkin teman-teman bisa komen lah. Istilahnya, apa ya, di sana itu dipakai nggak sih? Mungkin orang-orang tua dulunya memakai kata-kata ini gitu kan. Karena artinya itu sama, lesson mengemudi gitu kan. Sedangkan di Indonesia itu adalah surat izin mengemudi. Seperti itu guys ya. Coba komen deh guys ya. Apakah di sana juga memakai kata itu gitu. Kalau memakai juga, ya gimana ya? Keren sih, asli. Cantik bentuk lah nih pantai ini. Bersih lagi pantainya ini tempat-tempat wisata ya gitu ya. Mari kita berbicara tentang kosa kata kedua. Kosa kata kedua ini, saya berpikir hanya sebagai kosa kata umum saja. Dimana di Indonesia kita mengenal sebuah kosa kata yang namanya telak. Dimana kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telak itu adalah kena benar, tepat. Ya, dengan memberikan contoh, ia melakukan sundulan dengan telak. Yaitu dengan tepat. Atau bisa juga arti kata kedua dari telak, itu adalah mutlak atau penuh. Dimana sebagai salah satu contohnya, kesebelasan kami menang telak atas kesebelasan lawan. Jadi artinya itu adalah menang secara mutlak atau menang secara penuh. Apakah kata telak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada, teman-teman, dan itu disebutkan sebagai kosa kata Jakarta. Artinya sama dengan definisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kena benar, tepat. Teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya, definisi telak menurut Kamus Melayu Malaysia, dan definisi telak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Apa yang menarik mengenai kata telak ini? Karena begitu saya melihat kata telak ini, di Kamus Melayu Malaysia itu ada sinonimnya. Begitu saya melihat sinonim dari kata telak di Kamus Melayu Malaysia, saya itu betul-betul terkaget-kaget. Karena bagaimana bisa, kenapa kosa kata yang sinonim dengan telak ini diartikan sebagai telak. Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosa kata yang sinonim dengan telak itu justru artinya jauh berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ini sebagai pengetahuan kepada teman-teman, baik di Indonesia maupun di Malaysia, bahwa kosa kata yang akan saya sebutkan ini ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apakah kosa kata itu digunakan? Itu cerita berbeda. Alasannya apa? Itu juga teman-teman Malaysia bisa memberikan berbagai macam alasan. Kosa kata sinonim dengan kosa kata telak. di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, itu adalah telek. Mungkin teman-teman... Loh! Enggak. Telek. Telek itu bahasa Jawa loh. Telek itu e-e. Pup gitu kan. Bab gitu ya. B-A-B gitu. Tapi, kenapa telek? Telek. Mungkin bacanya juga. Eh. Malaysia bisa memberitahu saya ya. Bagaimana cara mengucapkan kata telek ini? Apakah saya mengucapkannya dengan benar? Yaitu dengan telek? Atau telek? Atau telek? Silahkan teman-teman Malaysia. Nah, coba-coba nih. Coba nih guys. Saya coba. Karena kalau istilahnya di Jawa itu udah... telek gitu. E-e gitu kan. Maksudnya, ya... ya... telek kucing, telek apa, itu memang digunakan selalu. Tapi di Malaysia malah... Beritahu saya. Bagaimana cara mengucapkan... Jadi, cara pengucapannya. Takutnya kita juga salah mengucapkan gitu kan. Mengucapkan kata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya, bahwa kosa kata telek itu adalah kosa kata pinjaman bahasa Jawa. Dan artinya tepat. Sinonim dengan telak. Sekarang, mari kita lihat. Apa arti kosa kata telek menurut Kamus Besar Bahasa Jawa? Indonesia. Kosa kata telek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pinjaman dari bahasa Jawa. Yang artinya kotoran unggas. Betul. Telek kucing, telek ayam, telek bebek, dan sebagainya. Kok bisa gitu? Tapi ya... Itu bisa ayam. Tapi di sana juga J-W tadi kan tulisannya. Coba kita lihat di sini. Tadi penjelasannya di situ. Kalau yang dari Malaysia. Nah ini J-W juga guys. Berarti Jawa. Kan? Nah, saya tak faham juga nih. Telak. Ini telek. Woy. Beda woy. Gas. Unggas itu bisa ayam, bebek, dan sebagainya. Bahkan telek ini juga bisa digunakan sebagai arti yang lebih universal. Yaitu kotoran binatang. Apapun. Jadi kalau kita masih ingat kemarin saya berbicara tentang kata asu, jadi bisa aja dituliskan bahwa telek asu. Jadi itu adalah kotoran anjing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana bisa di Kamus Melayu Malaysia, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, tertulis bahwa kosa kata telek itu adalah kosa kata Jawa. Dan artinya di situ adalah tepat atau telak. Sedangkan di Indonesia, di mana di Indonesia jumlah orang Jawanya lebih banyak daripada di Malaysia. Di Indonesia, kata telek, yaitu kosa kata bahasa Jawa, yang artinya justru kotoran unggas. Bagaimana ini bisa berbeda? Silahkan teman-teman Malaysia untuk menjawabnya. Pertama adalah bagaimana mengucapkan kata telek itu sendiri. Apakah telek? Apakah telek? Apakah telek? Silahkan jawab. Itu pertama. Yang kedua, silahkan kepada teman-teman Malaysia yang keturunan Jawa. Beritahu saya, apa arti kata telek menurut Bahasa Jawa? Apakah maksudnya telak menurut yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia? Ataukah artinya itu adalah kotoran? Bisa kotoran unggas atau kotoran binatang apalah. Silahkan untuk dijawab pertanyaan saya ini. Kalau ada yang tahu, kalau ada masyarakat Jawa Malaysia yang masih ingat dengan arti dari kosa kata telek, itu saja teman-teman. Semoga kita semua sehat walaf ya. All right guys. Sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Agak-agak gimana gitu ya guys ya. Ini pertanyaan terbuka lah untuk masyarakat Jawa yang ada di Malaysia. Apakah sama artinya ataupun berbeda seperti itu? Karena di sana juga di Kamusnya itu tertulis Jawa gitu kan. Jawa di Malaysia ataupun Jawa di mana saya kurang tahu juga. Tapi kalau istilahnya menuju kepada Jakarta tadi JK ya kan. Dengan Jawa berarti kan benar. Jadi memang benar pinjaman daripada kosa kata Jawa gitu ya guys ya. Dan telek itu kalau di sini ya kotoran hewan gitu ya guys ya. Coba kita baca komentar sedikit. Kata telak dalam bahasa Jawa artinya kerongkongan. Iya ya telak ya kan. Kata telek dalam bahasa Jawa artinya kotoran hewan atau unggas. Kata telak dalam bahasa Indonesia artinya antara lain kena tepat atau mutlak. Jika dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia kata telak dicantumkan ya. Sebagai padan kata sinonim dengan telek itu sungguh aneh. Apalagi jika dikatakan dipinjam dari bahasa Jawa. Nah makanya agak aneh-aneh gimana gitu ya guys ya. Di kampungku dulu di Lubuk Linggau. Aku berumur 59 tahun. Aku sering dengar. Rebewes. 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 Itu sering dengar. Karena di Lubuk Linggau gitu kan. Rebewes itu asal kata bahasa Belanda. Dan nenek saya sering mengatakan SIM atau STNKI saat itu jika ingin mengendarai kendaraan. Saya tidak yakin orang Malaysia berani komen karena akan terbantai. Iya maksudnya beda banget gitu ya guys ya. Dulu sekitar 80 tahun ke atas ada daerah saya. Kata Rebewes ya. Untuk menyebut pajak sepeda kayu ataupun ontel. Oh dulu gitu. Oke. Lubuk Linggau. Di Sumatera Selatan dekat pembatasan dengan Mangkung Kulu. Oke. Saya masih mendengar kata Rebewes ya. Rebewes. Rebewes ya. Bahasa Belanda. Ketika masih kecil. Karena ayah saya sering sebut. Oke. Kata-kata itu masih ada. Ada orang yang mendengarkan gitu guys ya. Tapi kalau di Malaysia bagaimana ya guys ya. Coba saya tanya nih. Dengan orang-orang Malaysia kan. Mutlak. Atau setahu aku bahasa Arab. Yang pengucapannya sama seperti di 4.10. Telak itu adalah kena benar. Iya mutlak. 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 Iya bahasa Arab sih. Nah jadi setelah kita dengarkan disini guys ya. Ada keanehan daripada bahasa yang ada di Malaysia. Maksudnya sinonim katanya. Nah disitu. Coba nih teman-teman komen lah. Saya pengen tau juga nih. Kok bisa gitu. Telak itu sinonim kata daripada telak gitu ya guys ya. Padahal itu kan jauh banget. Telak itu kan kotoran gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia. Ya di KBBI seperti itu. Dan itu juga sama. Konsepnya itu untuk pinjaman. Daripada kata bahasa Jawa. Posa kata bahasa Jawa gitu guys ya. Coba komen deh guys. Komen. 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 Saya pengen tau. Oke. Itu dulu videonya. Terima kasih. Dari tengok video ini. Sampai selesai. Bila ada salah kata mau dimaafkan. Saya Mendo Dutri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.